Intro Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menyampaikan bahwa pihaknya optimis sesuai dengan rapat Banmus ditargetkan pada tanggal 20 November mendatang APBD 2024 Kota Pekanbaru bisa disahkan DPRD bersama Pemko Pekanbaru telah menyembakati KUAPBAS APBD 2024 sebesar Rp2,825 triliun dimana jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan APBD 2023 senilai Rp2,699 triliun untuk target pengesahan Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi optimis pada 20 atau 21 November mendatang APBD 2024 bisa disahkan seperti yang telah disepakati dalam rapat Banmus dirinya menyebut hingga saat ini masih dalam proses pembahasan target kita di Banmus kemarin itu sekitar tanggal 20-21 dan kita sekarang sedang proses pembahasan kemarin sebenarnya kita rapat, rapat bahasa naran tapi karena dari TPD-nya ada peralangan jadi kita menurut kemungkinan apakah pembahasan APBD 2024 ini masih seputar program-program prioritas dan unggulan yang dijalankan Pemko Pekanbaru seperti infrastruktur, perbaikan jalan rusak, pengelolaan sampah, peranganan banjir beasiswa pendidikan, UHC dan program yang menyentuh masyarakat Norkomala Andiga dan Sugiharto melaporkan